Badai Dunia Persilatan Jilid 9. SMJAT atak bermata, jikalau aku salah turun tangan sehingga melukai Hua Heng maka sampai waktunya kau jangan salahkan aku orang turun tangan terlalu kejam. Sembari berkata tangan kanannya lantas merogoh ke dalam saku mengambil keluar sebuah gelang emas yang memancarkan cahaya tajam. Hua Heng silahkan turun tangan, sambungnya. Hua Heng ga sudah merasakan pahit getir karena mengalah terhadap pihak musuhnya tadi sehingga hampir-hampir saja terluka di tangan pihak lawan kali ini ia tak berani mengalah lagi. Tio Heng berhati-hatilah teriaknya. Baru saja mulutnya membungkam seng badan sudah menerjang maju ke depan cambuk lemas berkepala ularnya dengan membawa sambaran angin tajam mengancam jalan darah Sian Hie pada dada lawan. Sikap Tio Chingan masih tetap tenang-tenang saja terhadap datangnya serangan dari Hua Heng ga sama sekali tidak ambil gubris. Menanti ujung cambuk lemas berkepala ular tersebut hampir mendekati dadanya kurang lebih tiga cun badannya baru berputar dengan mengikuti gerakan serangan cambuk Hua Heng ga tersebut. Sewaktu cambuk lemas pihak lawan menyambar lewat melalui ujung baju pada dadanya mendadak gelang emas di tangan menghantam ke bawah. Sedikit pun dia kurang berhati-hati tubuhnya akan roboh bermandikan darah oleh hajaran cambuk lemas dari Hua Heng ga tersebut. Elo Ohu Itzu membentak keras mendadak ia menahan gerakan badannya yang sedang menerjang ke depan sepasang kaki bersama-sama mengerahkan tenaga dan di dalam waktu sekejap metu telah mundur kembali enam depa ke arah belakang. Gerak-gerik cepat bagaikan sambaran angin gerakan mundurnya kali ini semakin cepat lagi beberapa bagian keadaannya mirip dengan ular lincah yang menyusup ke dalam semak. Keadaan dari Tio Chingan justru merupakan kebalikannya menghindarkan diri dari serangan musuh, melancarkan serangan balasan selalu tidak bergeser setengah langkah pun dari tempat semula. Sewaktu sama-sama melancarkan satu jurus serangan tadi diam-diam Hua Heng ga sudah merasa amat terperanjar, pikirnya. Kelihatannya jurus-jurus serangan senjara gelang emasnya jauh lebih aneh beberapa bagian jika dibandingkan permainan kepalan serta telapak tangannya, aku harus berhati-hati. Ia tidak berani maju secara gegabah, badannya tetap mematung di tempat semula sambil memperhatikan seluruh gerak-gerik musuh dengan serius. Hua Heng cepat gerakanmu puji Tio Chingan sambil tersenyum. Bersamaan dengan kata-kata ucapannya terasa cahaya emas berkelebat menyilaukan mata, badannya tahu-tahu sudah menerjang kembali ke muka. Hua Heng ga membentak keras cambuk lemas kepala ularnya digerakan dengan menggunakan jurus pet hangyu atau delapan penjuru hujan angin seketika itu bayangan cambuk menari di angkasa dan melindungi seluruh badannya. Gelang tiang cingang digetarkan dengan menggunakan jurus liu sengkan guat atau bintang meluncur bulan mengejar. Ia paksa kembali membuka kembali serangan cambuk melindungi seluruh Elohu Itzu sehingga menimbulkan suara bentrokan yang membebisinkan telinga diikuti telapak kirinya dengan jurus Tian Wei Lei Im atau luar langit mega mendekat menghantam dada musuh. Hua Heng ga mendengus dingin telapak kirinya dengan sejajar dada didorong menggunakan jurus Tui San Chen He atau mendorong gunung membendung samudera. Sekali lagi telapak tangan kedua orang itu saling bentrok dengan amat keras di dalam serangan ini masing pihak telah mempergunakan sepertujuh bagian tenaga keluar untuk merobohkan lawan. Elohu Itzu tak dapat berdiri tenang lagi berturut-turut ia tergetar mundur sejauh lima langkah baru bisa berdiri tegak. Sebaliknya Tio Chingan dengan menggunakan gerakan tubuh Hang Pei Kuhao atau angin bergoy yang teratai berguguran memaksa pundak serta badannya tetap berdiri di tempat semula walaupun terkena hawa tekanan yang maha dasyat dari pihak lawan. Begitu tubuh Huo Yen Ga mundur ke belakang ia segera menerjang, maju lagi cambuk lemas kepala ularnya dengan menerobos ke udara menotok ke arah luar. Menanti Tio Chingan gerakan gelang emasnya untuk menangkis Huo Yen Ga mendahului tarik kembali cambuk lemasnya kemudian setelah berputar satu lingkaran di tengah udara langsung membabatkan ke atas kepalanya. Tio Chingan yang kehilangan posisi baik segera terjerumus dalam kurungan pihak lawan. Terlihatlah Huo Yen Ga menggerakkan pergelangan tangannya semakin gencar cambuk lemas kepala ularnya bagaikan tiupan angin, taupan serta curahan hujan deras melancarkan serangan gencar. Ketujuh buah serangan itu dilancarkan dengan kecepatan laksana sambaran petir setiap jurus kesemuanya mengancam jalan-jalan darah penting. Serangan tipuan serangan nyata berubah sukar diduga tanpa ampun lagi Tio Chingan kena terdesak mundur empat langkah ke belakang. Huo Yen Ga yang melihat serangannya berhasil mencapai sasaran dan berhasil pula merebut posisi yang menguntungkan sekali lagi membentak keras. Dengan sepenuh tenaga ia berebut menyerang ke muka di dalam sekejap meto bayangan cambuk memenuhi angkasa. Empat penjuru dipenuhi deruan angin tajam, kedasyatannya melebih bobolnya tanggul gunung. Pada mulanya Tio Chingan memang kelihatan rada dibuat gugut dan kacau balau seluruh gerakannya tetapi sesudah lewat 20 jurus perlahan-lahan ia berhasil menenangkan dirinya. Gelang emas di tangannya berturut-turut mengunci ke arah kiri menangkis ke kanan gerakan badannya bergerak laksana tiupan mega di awan lincah gesit dan sukar diraba arah tujuannya. Menanti permainan ilmu cambuk dari Huo Yengga sudah selesai digunakan Tio Chingan baru tertawa dingin. Heee, heee, heee. Huo Hengkau masih punya kepandayan lihai apalagi yang belum sempat kau keluarkan, jengeknya keptus, atos dan sombong. Ayolah cepat keluarkan semua biar Siao Teh pentang-pentang matu mempelajari ilmu keledaimu itu, kalau tidak Siao Teh segera akan mengirim serangan balasan. Baru saja ucapan selesai diutarakan mendadak tubuhnya menerjang maju ke depan gelang emas di dalam genggamannya dengan menggunakan jurus Ching Hang Liwi atau menimbulkan buih meninggalkan gelagah mengirim serangan dasyat ke muka. Cambuk lemas berkepala ular dari Eloo Huitsu buru-buru ditekan ke bawah mengancam lambung Tio Chingan sedang badannya bergeser ke sebelah kiri meloloskan ancaman dari gelang emas lawan. Lelaki lemah berusia pertengahan segera putar badan bertelit dari serangan cambuk gelang emas di tangan kanannya didorong ke depan sejajar dada sedang tangan kirinya mengirim satu tabokan menghajar kpunda Eloo Huitsu. Dengan amat cepat pertarungan jarak dekat yang amat se'it sudah berkobar di tengah kalangan cambuk gelang emas sama-sama ambil bagian tidak ketinggalan pula serangan jari hantaman menyambar silih berganti. Pertarungan jarak dekat semacam ini cukup angkat tangan atau gerakan kaki maka jalan darah penting pihak lawan sudah ada di ambang pintu mati hidup pun dapat ditentukan dalam sekejap mata. Walaupun pertarungan semacam ini kalah tegangnya jika dibandingkan pertarungan cambuk melawan gelang emas tadi tetapi bahaya serta tegangnya jauh melebihi beberapa kali lipat. Mereka berdua semakin bertempur semakin cepat dan semakin dasyat beberapa saat kemudian hanya terlihat bayangan manusia saling menyambar tiada hentinya siapa kawan siapa lawan sukar dibedakan lagi. Di tengah pertarungan yang mahasengit itulah mendadak terdengar suara tertawa dingin serta dengusan berat bergemas silih berganti diikuti berpisahnya bayangan manusia ke arah belakang. Sewaktu semua orang memandang lebih cermat tampaklah Tio Chingan dengan melintangkan senjata gelang emasnya masih berdiri di tempat semula sedangkan tubuh Helo Ohu Itzu berturut-turut mundur lima langkah ke belakang dan setelah bersusah payah akhirnya berhasil juga menahan diri. Dengan ketajaman Matohu Pak Leng sekali lihat ia lantas tahu jika Huoyengah sudah menderita luka dalam sedang Tio Chingan sama sekali tidak menemui cedera. Tak terasa lagi ia tertawa dingin. Heee, heee, 10 tahun tidak bertemu muka ternyata kepandayan silat dari Sute sudah memperoleh kemajuan yang amat pesat. Kepandayan sakti Suheng melebih orang Siawte merasa tak sanggup untuk menandingi. Kembali Huo Pak Leng tertawa-tawar. Suteka sudah gunakan ilmu silat apa untuk melukai orang tegurnya ketus. Penaga luakang dari Huo Heng luar biasa sempurnanya permainan kepalan serta telapak pun sangat handal walaupun Siawte mengerti bukan tandingan tapi dalam keadaan terpaksa Siawte harus mengeluarkan ilmu pukulan Hiat Sung Ing atau pukulan telapak berdarah. Sinar Metohu Pak Leng segera dialihkan ke atas jenazah Cipeng sambungnya kemudian, jadi ia pun terluka di bawah ilmu pukulan telapak berdarahmu. Tio Chingan tersenyum dan mengangguk sahutnya. Walaupun Siawte sudah terlatih selama 10 tahun tetapi kekuatan ilmu pukulan telapak berdarahku baru berhasil mencapai 5 bagian saja. Mendadak Huo Heng ga melepaskan cekalan cambuk lemas kepala ularnya kemudian merobek pakaian pada pundak kirinya. Tampaklah di bawah pundak atas lengan kirinya membekas 3 buah bekas jari tangan yang berwarna merah darah. Tak kuasa lagi hatinya tergetar keras ia menoleh sekejap ke arah Huo Pak Leng sedang bibirnya yang bergerak hendak mengucapkan sesuatu mendadak dibatalkan kembali. Sebenarnya ia hendak bertanya kepada Huo Pak Leng setelah terkena pukulan telapak berdarah ini apakah masih bisa tertolong tetapi sewaktu perkataan tersebut hampir meluncur keluar dari ujung bibir mendadak hatinya merasa malu sehingga akhirnya dibatalkan. Mendadak terdengar Tio Chingan tertawa tergelak. Haa 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 haa. Huo Heng tidak usah khawatir Siao Te cuma menggunakan dua bagian tenaga luakang saja. Heee 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 seorang lelaki sejati tak akan memikirkan soal memati hidup di dalam hati seru. Huo Heng ga sambil tertawa dingin. Ia merandek sejenak untuk tukar napas. Karena memandang wajah Beng Cuma Kacaiha tidak ingin turun tangan jahat melukai Tio Heng. Siapa sangka ternyata Tio Heng sudah menggunakan ilmu silat yang demikian beracunnya untuk menghadapi Siao Teh. Baik-baiklah satu dibayar dengan Sabtu sewaktu nanti kita turun tangan lagi harap. Tio Heng suka berhati-hati terhadap serangan bokongan dari Siao Teh. Tio Chingan yang mendengar perkataan tersebut sambil tertawa lantas menggeleng. Huo Heng ga sudah terkena pukulan telapak berdarahku walaupun dalam hati ada maksud untuk bertempur. Rasanya tak akan ada tenaga untuk memenuhi keinginanmu itu. Ujarnya acuh tak acuh bila mana Huo Heng masih belum puas. Rasanya tiga hari kemudian pun Siao Teh belum mati. Menunggu lukamu sudah sembuh. Kita baru bergebrak kembali. Diam-diam Huo Heng ga lantas berpikir dalam hatinya. Jika dilihat dari bekas jari warna merah darah yang menempel di atas lengan rasanya pukulan telapak berdarah tersebut tentu merupakan semacam ilmu silat yang sangat beracun. Jikalau aku harus menanyakan tentang cara menolong diri di hadapan para jago seantro dunia rasanya hal ini merupakan suatu kejadian yang sangat memalukan. Lebih baik aku panasi saja dirinya dengan menggunakan kata-kata. Setelah mengambil keputusan ia pun tertawa dingin. Siapa yang berkata aku orang tak bisa bergebrak lagi teriaknya gusar apakah cuma sedikit luka kecil ini sudah cukup untuk mencabut selembar nyawaku. Siao Teh sukar karena cuma menggunakan tenaga dua bagian saja sahut Tio Chang'an sambil tertawa, tetapi racun dari hawa pukulan telapak berdarah ini sudah jauh meresap ke dalam tulang serta daging Hua Heng Jikalau tidak menelan obat pemunah dari perguruan Siao Teh. Maka di dalam 12 jam kemudian racun tersebut akan mengikuti jalannya aliran darah jauh meresap ke dalam isi perut dan ke enam buah anggota badan penting lainnya. Sampai waktu itu maka sekalipun Hua Tuo Sita Bip Sakti tersebut hidup lagi pun jangan harap bisa menolongnya. Hua Heng Jikalau kau ngotot ingin bergebrak juga maka racun itu akan mengalir masuk ke dalam isi perut semakin cepat lagi di dalam 6 jam kemudian. Hua Heng tak akan lolos dari cengkerman malaikat tel maut. Merdengar penjelasan ini diam-diam Hua Yan Gua diam merasa amat terperanjat tetapi di luaran ia tetap tenang-tenang saja. Perlahan-lahan ia menoleh ke arah upak leng dan menangkap tangannya menjura. Kepandayan silat hamba tidak menangkan pihak lawan sehingga aku tidak berhasil menyelesaikan perintah bengcuk katanya lambat. Memang kalah di dalam pertarungan adalah kejadian yang terbiasa dalam dunia Kangau harap Hua Heng jangan pikirkan persoalan ini dalam hati. Dengan langkah lebar ia menuruni podium dan langsung menotok lengan kiri Hua Yan Gua yang terluka. Elo Ohu Itsu hanya merasakan lengannya yang terluka jadi kaku sebuah lengan sama sekali sudah tidak dapat mendengarkan perintahnya lagi. Dari dalam sakunya Ho Pak Leng mengambil pil langsung diberikan kepada Hua Yan Gua ujarnya sambil tertawa. Hua Heng cepat kau telan kedau butir pil itu kemudian aturlah pernapasan. Satu jam kemudian setelah racun tersebut berhasil didesak keluar maka kau pun segera akan pulih kembali kesehatannya seperti sedia kalah. Pada saat ini sikap sombong dan buas dari Elo Ohu Itsu sudah lenyap tak berbekas. Ia menurut dan telan pil tersebut setelah itu mengundurkan diri ke pojokan ruangan dan mulai duduk bersilah mengatur pernapasan. Menanti Hua Yan Gua sulah berlalu sinar matuhu Pak Leng baru dialihkan ke atas wajah Tio Ching. An, Sute sejak kau mendatangi lembah Mi Congko ini keseluruhannya sudah berhasil melukai berapa orang tegurnya. Tio Chingan termenung sebentar. Terus terang Su Heng bersama-sama dengan Hua Heng aku sudah membinasakan dua orang dan melukai tiga orang. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Itu harus dilihat bagaimana caramu menghitung katanya dingin. Jikalau dibicarakan dari pihak Siaw Te sekalipun tambah delapan atau sepuluh lembar nyawa pun sama sekali tidak berharga untuk ditukar dengan selembar nyawa Siaw Te. Sungguh besar sekali bacotmu, Suteji kalau semisalnya kedudukan Lioklin bergecu dari Siaw Heng ini aku serah kaal kepadamu entah tindakan apa yang hendak kau ambil terhadap si pembunuh yang mencelakai anak. Anak buahmu. Sudah tentu akan kubalaskan dendam sakit hati tersebut guna menunjukkan kebaktian dan kecintaannya terhadap anak buah sendiri, cuma. Cuma apa? Bentak opak lengkeras berturut-turut kau sudah mencelakai lima orang dua mati dan tiga terluka, masih ada perkataan apalagi yang hendak kau utarakan cepat serahkan diri untuk dibelenggu apakah kau sungguh-sungguh hendak menanti aku sendiri yang turun tangan? Tio Chingang sambil merangkap tangannya buru-buru mundur satu langkah ke belakang teriaknya. Kedatangan Siaw Te kali ini lantaran ada perintah dari Suhu sekalipun Suheng tidak mengizinkan untuk berlalu tetapi seharusnya memandang pula di atas wajah Suhu. Heee, 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 sewaktu Hang Suheng perintahkan dan datang kemari untuk mengirim surat apakah ia pun memerintahkan dirimu untuk melukai orang desak opak leng lebih lanjut. Soal ini, soal ini, heee, 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 kembali Liok Lim Beng Cu tertawa dingin Sute kau harus ingat merusak sama Suhu sendiri adalah merupakan suatu dosa yang tak ternilai besarnya harap kau berpikir dulu tiga kali sebelum berbicara. Walaupun Suhu tidak memerintahkan untuk turun tangan melukai mereka yang menghadang perjalanan Siaw Te tetapi anak buah dari Suheng terus-menerus mendesak, hal ini mana boleh menyalahkan Siaw Te terpaksa turun tangan jahat. Jangan dikata Hang Suheng memberi petunjuk kepadamu untuk melukai setiap orang yang menghalangi perjalananmu sekalipun ia sudah beritahu padamu setelah memasuki lembah Mi Congko ini harus mengikuti pula peraturan yang berlaku di sini. Jika kau orang tidak suka melepaskan senjata lagi untuk menantikan keputusanku. HMM jangan salahkan aku orang akan turunkan tindakan kekerasan. Mendengar ancaman itu Tio Chingan segera dongakan kepalanya tertawa terbahak-bahak. Jikalau Suheng merasa sangat tidak puas dengan perbuatan Siaw Te kau boleh ajukan keberatanmu sewaktu Suhu sudah tiba di tempat ini. Jikalau kau menginginkan Siaw Te menyerah dengan demikian saja maaf Siaw Te sulit untuk melaksanakannya. Alis Hupak Leng berkerut rapat sepasang matanya memancarkan cahaya tajam ujarnya berat. Selama 10 tahun ini aku terka kepandaian silatmu tentu sudah memperoleh kemajuan yang amat pesat. Kalau kau orang memang ingin paksa aku turun tangan sendiri bagus-bagus sekali mengingat kau. Orang melakukan perjalanan sejauh ribuan li datang kemari untuk menyampaikan surat maka aku beri satu jurus kesempatan buat dirimu, ayo cepat turun tangan. Melihat kedua ekor macan tersebut hendak melakukan suatu pertarungan sengit rata-rata para jago yang ada di dalam ruangan mulai pusatkan seluruh perhatiannya ke tengah kalangan. Ada pula beberapa orang anak buah Hupak Leng Tempo dulu secara diam-diam ikut merasa khawatir bagi keselamatan bekas majikannya. Sewaktu terjadi pertarungan di puncak Hanpek Ayet Tempo dulu para jago dapat melihat bagaimana dasyatnya pertarungan antara Hupak Leng melawan Huoyengga. Walaupun akhirnya kepandaian Hupak Leng jauh lebih tinggi satu tingkat dan berhasil merebut kedudukan Lioklin Beng Cu tetapi selesai pertarungan tersebut ia sendiri pun sudah kedapatan setengah mati. Dan barusan saja Tio Chingan yang lemah kurus dan seperti berpenyakitan itu ternyata berhasil mengalahkan Eloo Huitsu dengan begitu enteng dan sama sekali tidak kelihatan ngotot. Hal ini menunjukkan sebagaimana dasyatnya kepandaian silat yang ia miliki. Rasanya di dalam pertarungan yang akan datang ini siapa yang bakal menang dan siapa yang bakal kalah masih merupakan tanda tanya di dalam desakan sepasang metohu Pak Leng yang amat tajam perlahan-lahan kembali Tio Chingan mundur dua langkah ke belakang. Suheng apakah kau orang sungguh-sungguh hendak paksa Xiao Teh untuk turun tangan? Jadi kau anggap aku sedang bergurau jika kau orang tidak suka turun tangan lagi jangan salahkan kalau aku segera akan berusaha merebut posisi terlebih dahulu. Merasa dirinya didesak terus-menerus akhirnya Tio Chang Andong akan kepalanya tertawa tergelak. Ha-ha-ha, 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 Suheng mendesak terus-menerus bila mana Xiao Teh menolak rasanya tentu akan merusak nama baik dari Suheng. Baiklah daripada membangkang lebih baik aku menurut saja. Suheng kau berhati-hatilah. Sepasang pundaknya sedikit bergoyang tahu-tahu tubuhnya sudah maju ke depan telapak kirinya dengan menggunakan jurus Cikou Tian Bun atau mengangguk kepala pintu langit menghantam ke atas kepala Suheng. Hu Pak Leng tidak mau ketinggalan melihat orang itu melancarkan serangan telapak kiripun dengan cepat menyambar ke arah urat nadi Tio Ching Andong dengan gerakan Tian Ong Tuotah atau Raja Langit menyungging pagoda. Kepala Tio Ching Andong yang meluncur ke bawah mendadak menyeleweng ke samping lengannya ditekuk mengirim satu sikutan gencar sedang kaki kanannya pada waktu yang bersamaan maju satu langkah ke depan mengancam jalan darah Cibun Hiat pada tubuh Hu Pak Leng. Jurus serangan ini walaupun kelihatan sangat sederhana padahal dibalik gerakan masih tersembunyi gerakan cepatnya pun bagaikan sambaran petir. Tangan kanan Hu Pak Leng merentang ke samping mengancam jalan darah Cibun Tai Hiat pada igat Tio Chang Andong sedang mulutnya memperdengarkan suara tertawa tergelak yang sangat keras. Haa, 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 kepandayan silat dari Sute ternyata benar-benar memperoleh kemajuan yang pesat. Mana, mana, Su Heng terlalu memuji. Kaki kanannya mendadak membuat lingkaran dan berputar satu lingkaran besar untuk meloloskan diri dari totokan bokongan Hu Pak Leng kemudian telapak kanan serta kaki kirinya bersama-sama menerjang keluar Seng Kaki mengancam jalan darah penting di depan dada. Hu Pak Leng membentak keras sepasang telapak tangannya bersama-sama didorong ke muka dari gerakan tongcu peihut atau bocah cilik menyembah Buddha berubah jadi gerakan Yahweh Sautian atau api liar membakar langit. Sepasang telapak mendadak merentang satu ke atas lain ke bawah yang atas mengunci datangnya serangan lawan sedang serangan bawah menyodok ke arah persendian penting pada lutut Tio Ching An. Merasakan serangan musuh dasyat Tio Ching An terdersak mundur dua langkah ke belakang mendadak sepasang lengan direntangkan lebar-lebar kemudian tubuhnya mencelat ke tengah udara sepasang telapak bersama-sama melancarkan serangan berantai ke bawah. Menghadapi serangan ini Hu Pak Leng mendadak berdiri dengan pusatkan seluruh perhatian telapaknya berturut-turut berkelebat menggagalkan datangnya serangan tersebut. Demikianlah kedua orang itu dengan menggunakan perubahan badan yang tercepat saling bertukar serangan. Menanti Tio Ching An melayang turun kembali ke atas tanah kedua orang itu masing-masing sudah saling melancarkan empat buah serangan. Hal ini membuat para jago yang menonton jalannya pertarungan jadi terbelalak dan berdiri melongo. Menanti Hu Pak Leng selesai menyambut datangnya serangan Tio Ching An mendadak ia membentak keras tubuhnya kembali menerjang maju ke depan kepalan di kiri telapak di muka bersama mendesak ke depan. Seng kepalan bagaikan kapak raksasa membelah gunung sedang seng telapak bagaikan hujan salju deras di dalam sekejap metu sudah mengirim menam gebukan 12 tabukan dan memaksa Tio Ching An mundur terdesak sejauh 7,8 dipak ke belakang. Menyaksikan jalannya pertarungan yang amat seru ini diam-diam si tangan pencari Sukma Pah Tian Ih kerutkan alisnya dengan suara lirih bisiknya kepada saudaranya Song Tian Toh. Agaknya kepandayan silat yang dimiliki oleh Beng Cu jauh lebih maju daripada waktu bertanding di atas tebing honpek ayet. Coba kau lihat tangin pukulannya jauh lebih bertenaga dan kuat. Apakah di dalam setengah tahun yang sangat pendek ini kepandayan silatnya sudah memperoleh kemajuan yang demikian pesatnya? Haruslah diketahui sewaktu pertarungan perebutan kedudukan Liu Klim Beng Cu di tebing honpek ayet. Tempo dulu separuh bertanding. Ho Pak Leng harus mengobati dulu seorang bocah yang terluka berat atas permainan Kok Hons yang istrinya sehingga tenaga dalamnya sudah banyak yang dikorbankan. Dan sedang sewaktu bergebrak melawan Huoyangapun, tenaga luakangnya belum pulih kembali oleh sebab itu sewaktu bergebrak kekuatannya ternyata seimbang dengan kepandayan silat dari Huoyangapun. Tio Chingan yang melihat dirinya berturut-turut kena didesak mudur terus oleh keandahan serta kecepatan jurus serangan Ho Pak Leng sehingga sama sekali tak bertenaga untuk memberikan perlawanan hatinya mulai merasa paham jika kepandayan silatnya yang dilatih secara tekun selama 10 tahun ini masih belum berhasil menandingi kelihayan dari suhengnya. Ia merasakan tekanan-tekanan dari ilmu pukulan Ho Pak Leng semakin lama semakin memberat dan semakin gencar akhirnya ia mulai kewalahan dia tak sanggup untuk bertahan lebih lama lagi. Jika aku harus bertempur dengan care begini terus-terusan tidak sampai 100 jurus kemudian aku pasti akan terluka oleh pukulannya yang sangat aneh dan mahadasyat itu pikirnya di dalam hati. Bila mana aku sampai terluka parah maka sampai saatnya untuk turun tangan jahat pun tak bakal sanggup lagi, aku harus menggunakan kesempatan pada saat ini. Setelah mengambil keputusan hawa napsu membunuh pun mulai melintasi wajahnya. Dengan alis dikerutkan rapat-rapat dan sepasang meta memancarkan cahaya kebuasan bentaknya keras. Su Hengkau orang terus-menerus mendesak diriku demi menjaga nama baik perguruanku terpaksa Siao Peh harus menggunakan tindakan yang nganas dan kejam untuk menghadapi dirimu. Serangan telapaku Pak Leng semakin mengencang angin pukulan menderu-deru memekikan telinga seketika itu juga ia mengurung seluruh badan Tio Chingan ke dalam sambaran angin pukulannya. Haa, 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 sute kau tidak usah mengingat-ingat soal hubungan perguruan lagi teriaknya sambil tertawa lantang. Jika kau masih memiliki kepandayan ilmu silat yang mahadasyat silahkan dikeluarkan. Semua. Mumpung masih ada kesempatan gunakanlah sebaik-baiknya karena begitu kesempatan hilang maka kau bakal konyol. Tio Chingan tertawa dingin telapak kanannya mendadak berubah dengan santer dan gencar ia balas melancarkan serangan. Hanya dalam sekejap metu ia telah dapat melancarkan tujuh buah serangan berantai. Ketujuh buah serangan tersebut bagaikan air terjun yang mahadasyat hanya dalam beberapa waktu saja sudah berhasil membendung semua angin pukulan dari Ho Pak Leng dan merebut kembali posisinya yang terdesak. Tidak menunggu Ho Pak Leng melancarkan serangan kembali telapak kirinya mendadak di angka tinggi-tinggi ke tengah udara. Para jago yang hadir di dalam ruangan sewaktu melihat pertarungan antara kedua orang semakin lama semakin berbahaya dan semakin menegang dan rata-rata pada tahan nafas dan melotot di tengah kalangan dengan penuh perhatian. Tampaklah telapak kiri Tio Chingan yang di angka tinggi tadi mendadak berubah menjadi merah memancarkan cahaya tajam. Melihat tindakan Ho Pak Leng mendadak mundur tiga langkah ke belakang sepasang telapak dirangkap menjadi satu dan berdiri tenang menunggu serangan musuh, seluruh rambut serta cambangnya berdiri lurus bagaikan landak wajah berubah sering mata melotot bulat-bulat dan memancarkan cahaya yang amat tajam memperhatikan wajah Tio Chingan tanpa berkedip. Selintas tertawa seram berkelebat lewat di atas wajah Tio Chingan perlahan-lahan ia mendesak lebih ke muka. Ho Pak Leng yang sedang melotot lebar-lebar mendadak memejamkan matu agaknya ia tidak ingin melihat lebih lama terhadap telapaknya yang berwarna merah seperti darah itu. Ketika itu selangkah demi selangkah Tio Chingan mendesak lebih dekat ke arah Ho Pak Leng sedangkan yang didesak sama sekali tidak kelihatan mundur ataupun turun tangan melancarkan serangan. Hal ini membuat para jago yang menonton jalannya pertarungan tersebut merasakan hatinya sangat terperanjat. Terdengar Tio Chingan tertawa dingin tiada hentinya. Su Hengkau berhati-hatilah Siaw Teh segera akan melancarkan ilmu pukulan telapak berdarah. Telapak kiri dengan membawa segulung angin pukulan tajam membabat ke arah bawah. Terasalah serentetan bayangan merah berdarah dengan membawa bau amis yang sangat menusuk hidung membentang seluas dua kaki lebih dan mengurung seluruh Ho Pak Leng di bawah serangan angin pukulan telapak darahnya. Gerakan telapak tersebut berputar-putar dua kali di atas batok kepala Su Hengnya tetapi tidak sampai menabok ke bawah. Para jago yang menonton jalannya pertarungan setelah melihat kejadian ini rata-rata menganggap Tio Chingan sudah teringat persahabatan lama dan tidak tega untuk turun tangan jahat oleh karena itu serangan yang sudah mencapai di tengah jalan tidak jadi diteruskan menghantam ke bawah. Padahal yang benar ketika itu Tio Chingan sedang mengumpulkan seluruh tenaga beracun pukulan telapak berdarahnya telapak tangan yang berputar di tengah udara setiap kali perputaran berarti tenaga hantamannya bertambah satu tingkatan. Pada saat ini ia ada maksud untuk mengumpulkan seluruh kekuatan luakang yang dimilikinya kemudian secara berbareng dihajarkan ke atas batok kepala Su Hengnya. Di dalam hati Tio Chingan pun paham kalau hantamannya ini bukan saja mempengaruhi kalah menang di dalam pertarungan kali ini bahkan mempengaruhi pula mati hidupnya. Bila mana hantamannya kali ini tidak berhasil menggetar mati Ho Pak Leng atau paling sedikit membuat ia terluka parah maka Seng Liu Kling Beng Cu tersebut pasti akan balas melancarkan serangan dengan suatu hawa pukulan yang maha dasyat. Di luaran walaupun Ho Pak Leng masih bisa mempertahankan ketenangannya tetapi dalam hati ia penakut merasa tegang. Ilmu pukulan telapak berdarah hiat ingci yang dari Hang Chiu sudah terkenal akan keganasan jangan dikata kena dicap oleh telapak tangan tersebut sekalipun terkena hawa beracun yang dibawa oleh angin pukul ampun sudah cukup untuk membinasakan seseorang, sudah tentu saja ia tak berani berlaku gegabah seluruh hawa murninya disalurkan mengelilingi seluruh tubuh semua perhatian dipusatkan jadi satu sehingga membuat badan jadi keras bagaikan baja. Diam-diam ia kerahkan ilmu sakti Tian Seng Chie atau ilmu jari bintang langit untuk bersiap sedia setiap ada kesempatan ia akan melancarkan serangan dasyat itu berbareng. Terasa olehnya di bawah serangan perputaran dari angin pukulan Tio Chingan secara samar-samar membawa bau amis yang menusuk hidung dan membuat setiap orang merasa hendak muntah. Setelah buru-buru ia salurkan hawa murninya untuk menutup seluruh pernapasan. Setelah berputar dua kali di atas kepala Hupak Leng akhirnya Tio Chingan membabatkan telapak tangannya ke bawah. Hupak Leng membentak keras tubuhnya mencelat ke tengah udara sedang tangan kanannya meluncur ke depan dan menyambut datangnya. Pukulan Tio Chingan sedang membabat ke arah bawah itu dengan gencar. Dua sosok bayangan berpisah Tio Chingan mendengus berat dan berturut mundur empat lima langkah ke belakang. Dua orang empat metu saling berpandangan terajam siapapun di antara mereka tak ada yang mengucapkan sepatah katapun. Kurang lebih seperminum teh kemudian Tio Chingan baru menghembuskan napas panjang. Kepandayan silat suheng betul-betul amat lihai siapte bukan tandingan mudi kemudian hari bila kita berjodoh bisa bertemu kembali siapte akan minta petunjuk lagi dari suheng. He he, bagaimana jengek Hupak Leng sambil tertawa dingin sute masih ingin berlalu dari sini? Walaupun siapte bahkan tandingan suheng tapi percaya aku masih mampu untuk berlalu dari sini. Sute ka sudah kena dipukul luka oleh pukulan Tian Seng Cieku sehingga isi perutmu sudah tergeser di dalam dua jam lukamu tentu bakal kambuh kembali walaupun sampai bergebrak melawan orang lain juga tak akan melewati seratus li apalagi di dalam lembah mi congkok banyak tersebar halangan-halangan yang akan menghadang perjalananmu sekalipun aku lepaskan dirimu pergi kau pun tak bakal lolos dari sini. He he, he he dibalik pukulan hiat ingci yang dari siau tep pun mengandung racun aneh sahut yu. Cingan dengan suara yang dingin walaupun suheng menggunakan ilmu Tian Seng Cie berhasil menggagalkan pukulan hiat ingci yang kuatku rasa kau pun sudah ikut terluka oleh hantaman racun. Sungguh patut disayangkan tenaga dalam sutek kurang sempurna dan tidak sanggup memaksa racun dalam pukulanmu itu meresap masuk ke dalam badan siau heng. Air muka Tio Cingan kontan saja berubah hebat. Jika demikian adanya suheng ada maksud untuk menahan siau tep di dalam lembah mi congkokmu ini teriaknya. Tidak menanti jawaban dari Ho Pak Leng lagi ia putar badan dan berjalan menuju keluar dengan langkah lebar. Berhenti bentak Ho Pak Leng keras. Ada apa? Perlahan-lahan Tio Cingan putar kepala. Bunuh orang bayarnya wahutang uang bayar uang sute masih mempertanggungjawabkan peristiwa terbunuhnya anak buahku sebanyak dua orang dan melukai tiga orang lainnya kenapa kau kepingin pergi. Diam-diam Tio Cingan menyalurkan hawa murninya mengelilingi seluruh tubuh sedikit pun tidak salah ia merasakan isi perutnya sudah terluka parah sehingga tak terasa lagi pikirnya di dalam hati. Jikalau saat ini ngotot ingin berlalu maka jelas sekali aku orang pasti akan terluka di tangan suheng kini suhu sudah berada ribuan li jauhnya dari sini sebelum bulan 7 tanggal 7 tak bakal tahu beritaku pada saat ini satu-satunya care untuk mempertahankan nyawa sendiri adalah berusaha untuk meloloskan diri. Setelah mengambil keputusan dalam hati ia lantas menoleh dan tertawa. Kalau memang suheng tidak mengingat lagi akan hubungan persaudaraan, lalu hukuman apa yang hendak kau jatuhkan kepada diri siawete? Untuk sementara waktu menahan sute di dalam lembah micongkok jawab hupak leng dingin menanti aku berhasil menyelidiki jelas keadaan yang sebenarnya lalu dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam lembah micongkok. Suheng terlalu bijaksana dan tidak terlalu mementingkan diri sendiri tidak aneh kalau seluruh jagoan lioklim dari seantara dunia suka tunduk dan taklu kepadamu. Baiklah siawete rela untuk menyempurnakan nama besar dari suheng kata Tio Chingan tersenyum. Baru saja hupak leng menoleh untuk perintahkan Tiong Ithao menangkap diri Tio Chingan dan dijebloskan ke dalam penjara bawah tanah mendadak terasa angin tajam menyambar lewat. Tio Chingan dengan menggunakan gerakan yang paling cepat telah menerjang maju ke depan telapaknya disabet ke samping kemudian mengancam dada lawan. Serangan yang datangnya secara mendadak ini dilancarkan dengan sepenuh tenaga kedasyatan serta keganasannya sangat luar biasa. Hupak leng membentak keras tangan kanan dengan menggunakan jaru simbu kiemkong atau kabut mega cahaya keemasan menerima datangnya serangan Tio Chingan keras lawan keras sedang tangan kirinya setelah membentuk gerakan setengah lingkaran di depan dada batas menghantam ke depan. Sepasang telapak dengan cepatnya bentrok menjadi satu terdorong oleh hawa pukulan yang maha dasyat dari Hupak leng itu kontan saja tubuh Tio Chingan tergetar mundur dua langkah ke belakang. Belum sempat ia berdiri tegak angin pukulan dari tangan kiri Hupak leng sudah menyambar datang. Beberapa saat lamanya suasana terasa hening. Lama sekali akhirnya Hupak leng melirik sekejap ke arah Tio Chingan. Gotong dia orang dan jebloskan ke dalam penjara bawah tanah perintahnya. Empat orang lelaki kekar segera mengiakan dan lari mendekat setelah menggotong Tio Chingan lantas mengundurkan diri lagi terburu-buru. Ruangan besar diliputi keheningan beratus-ratus orang jago pada bungkam dalam seribu bahasa tak seorang pun yang menunjukkan suatu reaksi. Perlahan-lahan Hupak leng berjalan ke sisi Hupak leng berjalan ke sisi Hupak leng lantas tanyanya dengan suara lirih. Hupak leng bagaimana dengan lukamu? Watak sombong dan angkuh dari Hupak leng pada saat ini sudah tersapu lenyap dari hatinya perlahan-lahan ia bangun berdiri dan menjawab dengan sikap penuh hormat. Setelah menelan pil mujarab dari bengcu luka dalamku sudah rada baikan. Ia merandek sejenak lalu menghela nafas panjang. Ini hari pikiran hamba baru terbuka, kiranya dalam pertarungan di tepi tebing honpek ayet tempo dulu bengcu memang ada maksud untuk mengalah kepadaku. Hehehe, huo hengkau baik-baiklah memelihara lukamu di kemudian hari masih banyak urusan yang membutuhkan tenagamu. Ini hari hamba baru tahu jika hari bengcu sangat ramah dan berbudi. Sambung huo yengga dengan lantang. Di kemudian hari bila mana ada membutuhkan tenaga aku huo yengga sekalipun harus menjualnya wapun hamba tak akan menampik ji kalau perkataanku ini tidak sesuai dengan perbuatan maka Tian akan menghancurkan diriku. Karena hatinya meraa berhutang bu di atas pertolongan yang diberikan huo pak leng kepadanya hal ini membuat dia orang bukan saja tunduk betul-betul bahkan niat merebut kedudukan bengcu pun ikut lenyap tak berbekas. Dengan nada menghibur huo pak leng tertawa ujarnya dengan suara tinggi. Manusia hidup di kolong langit tak akan melewati seratus tahun lamanya, jangan dikatakan soal karma yang bakal menimpa kalian harus ingat mati hidup seorang manusia tak bisa ditentukan pada saat ini. Kemungkinan sekali sebentar lagi di antara kita ada yang mati pun tak tahu. Berpuluh-puluh keluarga orang baik-baik sudah kita bubarkan kehidupan tenangnya banyak manusia yang sudah kita bunuh banyak kejahatan yang sudah kita lakukan. Hei sewaktu di tengah malam kalian ngelilir bangun pernahkah hati kecilmu berpikir apa yang sudah aku lakukan selama seharian ini apakah kedudukan kita sebagai orang-orang kalangan liuklin betul-betul sangat memalukan apakah watak kita benar-benar ganas dan buas. Perlahan-lahannya menghela nafas panjang. Aku rasa di dalam hati Cui sekalian sudah sangat jelas bukan terhadap persoalan ini sebagai contohnya si Yau P sendiri pada beberapa tahun yang lalu semua tindak tanduk serta perbuatan-perbuatan yang aku lakukan tak sebuah pun yang bukan merupakan kejahatan. Dan dosaku sudah bertumpuk-tumpuk sepasang tanganku sudah penuh berlepotan darah. Agaknya para jago yang ada di dalam ruangan rata-rata sudah dibikin terpesona oleh perkataan tersebut tak terasa lagi sinar mati mereka bersama-sama dialihkan ke atas wajah upak leng. Kembali liuklin bengcu menghela nafas panjang. Semakin banyak dosa yang telah aku lakukan hati merasa semakin tersiksa bila mana pada suatu hari kalian tersadar kembali dan menyesali perbuatan-perbuatanmu itu niat untuk menebus dosa ini pun semakin besar menyelimuti diri kita. Di hadapan kaum penjahat liuklin yang sudah terbiasa melakukan kejahatan dia orang membicarakan soal penjelasan hal ini memancing perhatian yang cukup serius dari semua orang. Ketika itulah mendadak dari luar ruangan muncul seseorang yang langsung menerjang ke hadapan upak leng dengan langkah tergopoh-gopoh. Bengcu. Agaknya ia mempunyai suatu urusan penting yang hendak disampaikan tetapi baru menyebut bengcu dua kata mendadak ia batalkan kembali kata-katanya. Ketika para jago menoleh ke arahnya maka tampaklah orang itu bukan lain adalah Ye U I Ho yang keluar micongkok bersama-sama upak leng terlihat wajahnya lesu kusut dan sangat lelah agaknya baru saja melakukan suatu perjalanan yang sangat jauh. Sinar matuh upak leng perlahan-lahan dialihkan ke atas wajah Ye U I Ho lalu tertawa dan mengangguk. Kau sudah kembali? Benar, hamba sudah kembali jawab Ye U I Ho dengan wajah keren dan serius. Selama melakukan perjalanan kau tentu sangat lelah bukan cepat pergilah beristirahat dahulu ada perkataan disampaikan nanti saja. Hamba masih sanggup mempertahankan diri. Hupak leng melihat dia orang tidak mau mengundurkan diri dalam hati lantas menduga tentu ada suatu urusan yang hendak dilaporkannya kepadanya tak terasa lagi keningnya dikerutkan rapat. Kau ada urusan yang sangat penting hendakkah sampaikan akhirnya ia bertanya. Benar Ye U I Ho perlahan-lahan mengangguk dan menyeka keringat yang membasai keningnya hamba sudah menjumpai Chiang To'o Tiang dari Butongpei. Dia bilang mau datang menjumpai Beng Cu tidak sampai nanti Chiang atau paling lambat besok pagi ia akan datang kemari. Para jago sewaktu mendengar Chiang To'o Tiang akan datang ke lembah Mi Congkok untuk mengunjungi Hupak Leng rata-rata haktinya merasa memberat pikirnya. Chiang To'o Tiang adalah seorang ketua partai besar yang terhormat dalam bulim dia. Orang mana suka mengunjungi lembah Mi Congkok kedatangannya tentu disertai suatu peristiwa yang amat penting dan besar. Ia memberitahu sendiri kepada hamba rasanya tak akan berbohong ujari Ye U I Ho kembali. Kapan kau berjumpa dengan dirinya? Antara jam 3 sampai jam 5 siang tadi kami berjumpa di sebuah dusun kecil kira-kira seratus li di luar lembah Mi Congkok. Di tempat itu banyak murid-murid Butongpei di bawah pimpinan Chiang To'o Tiang sendiri agaknya ada suatu peristiwa yang maha penting. Bicara sampai di situ mendadak ia tutup mulut dan membungkam kembali. Hupak Leng pun tidak mendesak lebih lanjut ia tertawa-tawar. Kecuali urusan ini kau ada urusan apa lagi? Kecuali orang-orang Butongpei aku pun bertebu pula dengan orang Huasyo dari Siaulimbe kembali Ye U I Ho tertawa pahit. Walaupun ia berusaha untuk mendatarkan nada suaranya seperti tidak pernah terjadi suatu kejadian. Dan tak urung berita itu menggempar juga seluruh jagoan yang berada dalam ruangan tersebut. Mereka masing-masing mulai membicarakan persoalan ini dengan suara lirih. Setelah bertemu dengan Huasyo-Huasyo Siaulim lalu apa yang hendak dilakukan? Di bawah desakan dari Ho Pak Leng yang bencar agaknya Ye U I Ho tak dapat menyimpan rahasia di dalam hatinya lagi mendadak dengan mempertinggi suaranya ia berkata lantang. Menurut pendapat hamba orang-orang Butongpei serta orang-orang Siaulimbe agaknya ada maksud untuk berkumpul di dalam dusun tersebut. Jikalau tak ada urusan penting orang-orang dari kedua partai besar tak mungkin berkumpul di dalam dusun tersebut. Begitu berita tersebut disiarkan rata-rata air muka para jago berubah sangat hebat. Mereka mulai merasakan bila peristiwa ini sangat tidak terbiasa hanya Ho Pak Leng seorang yang berhasil mempertahankan ketenangannya. Kecuali partai Siaulim serta Butongpei masih adakah partai-partai lain yang ikut serta tanyanya kembali. Aku melihat orang-orang partai Siaulim serta Butongpei dengan macu kepala sendiri bahkan sangat jelas sedang mengenai adakah orang-orang dari partai lain yang ikut aku ada kurang jelas. Eh, aku sudah tahu Yeuheng boleh beristirahat. Yeuhilok menyahut setelah menjura lantas mengundurkan diri dari dalam ruangan. Bang Cu Seru Tiong Ithau sepeninggal Yeuhilok. Ciyang Toti yang dari Butongpei sangat jarang meninggalkan gunung Butongsan sekalipun ada urusan yang maha penting pun tak akan mengadakan pertemuan dengan Ho Sio Ho Sio Siaulim si di tempat ini. Hambar melah pergi melakukan penyelidikan seorang diri sebentar lagi akan kulaporkan semua yang aku lihat. Kedua partai besar sama-sama berkumpul di sini dalam waktu dan tempat yang sama tentu ada urusan penting yang sedang mereka hadapi. Diam-diam pikir Hupak Leng dalam hatinya apa mungkin persoalan ada sangkut kautnya dengan pertemuan puncak para iblis yang disponsori Hang Ciu pada bulan 7 tanggal 7 nanti. Teringat akan persoalan tersebut ia lantas menoleh dan memandang wajah si lelaki berkerudung itu tajam-tajam. Jikalau Tiong Heng ada maksud menempuh bahaya untuk pergi ke sana sudah tentu aku merasa sangat kegirangan hanya saja di dalam tugasmu kali ini jangan sampai bentrok atau bertempur dengan orang lain. Bang Ciu boleh berlega hati hamba segera akan berangkat. Setelah menjura dia lantas meloncat keluar dari ruangan dan berlalu dengan tergesa-gesa. Menanti bayangan punggung dari Tiong Ithau sudah lenyap dari pandangan Hupak Leng baru ulapkan tangannya kepada para jago. Cui silahkan kembali ke kamar untuk beristirahat. Kemungkinan sekali di dalam 1-2 hari ini dalam lembah Mi Congkok bakal terjadi suatu perubahan yang sangat besar. Pada waktu itu Kok Han Siang sedang berdiri di depan pintu pondoknya sambil menunggu, walaupun jarak antara pondok mereka dengan ruangan Cih Ihtong cuma beberapa depas saja. Tetapi setelah Hupak Leng memesan wanti-wanti agar dia orang jangan mendekati ruangan Cih Ihtong untuk mencari dirinya dengan watak Kok Han Siang yang penurut walaupun dalam hati merasa cemas. Tetapi ia menurut juga untuk tetap tiagal di pondoknya. Menanti dilihatnya Hupak Leng sudah munculkan diri dengan langkah terburu-buru dia lantas lari menghampiri ujarnya sambil tertawa. Beberapa aku ingin mendatangi ruangan Cih Ihtong untuk menemui dirimu tetapi teringat akan laranganmu maka terpaksa ku tunggu kedatanganmu di depan pintu. Setiap patah kata setiap gerak-geriknya dilakukan menurut perasaan bukan saja mempersonakan bahkan membuat setiap orang merasakan hatinya jadi tenang. Walaupun pada saat ini Hupak Leng sedang dirundung oleh persoalan yang maha berat tetapi melihat kecantikan serta tertawa istrinya yang mempersonakan hati pun ikut merasa girang dan tenang. Akhirnya mereka berdua sambil bergan dengan tangan berjalan masuk ke dalam pondok. Biao Cholan serta Ban Ing Soat sejak semula sudah menantikan di dalam ruangan belum kedua orang itu duduk air teh sudah dihidangkan. Kok Hans yang turun tangan sendiri membawakan air teh untuk Hupak Leng setelah itu duduk di sisinya sambil tertawa. Tau aku baru meninggalkan lembah Mi Congkok beberapa bulan aku sama sekali tak becus untuk mengurusi persoalan dalam lembah sekarang aku baru merasa kalau aku orang sebetulnya sangat bodoh katanya lembut. Persoalan yang menyangkut lembah kita teramat banyak aku sendiri pun tak sanggup untuk menyelesaikannya dengan baik. Tapi sekarang juga baik kan, sambung kok Hans yang sambil tersenyum manis. Kau sudah pulang dan aku pun tidak perlu repot-repot peras otak lagi. Mendadak Hupak Leng meletakkan cawan air tehnya ke atas meja lalu bangun berdiri. Bagaimana kalau kita melihat keadaan bocah tersebut ajaknya? Sejak permulaan aku sudah ada maksud untuk mengajak dirimu pergi menengok dirinya tapi melihat kau begitu repot aku sungkan untuk membuka mulut seru kok Hans yang manja. Wajahnya kelihatan cerah jelas hatinya kegirangan. Hujienka sudah punya anak seru biaus Loklan dengan lirih. Kenapa aku belum pernah menemuinya? Anak itu bukan aku yang lahirkan, kami pungut anak orang lain. Lalu dipelihara di mana? Kok Hans yang melirik sekejap ke arah Hupak Leng kemudian menghala nafas panjang? Tentang urusan ini jarang sekali ada yang tahu tetapi enci bukan orang luar sudah tentu boleh aku beritahukan kepadamu. Nona Biau mari kau pun ikut kita bersama-sama pergi ke sana ajak Hupak Leng sambil tersenyum. Kemungkinan sekali di kemudian hari aku masih membutuhkan tenaga dari Nona. Jikalau ada kebutuhan budamu pasti akan melaksanakan tanpa membakang buru-buru biaus Loklan menyaut. Mendadak ia merasakan perkataan dari Hupak Leng ini diucapkan dengan nada sedih. Tak terasa lagi ia menoleh ke arah lelaki bercabang tersebut bibirnya sedikit bergerak seperti hendak mengucapkan sesuatu. Siap atau belum sampai ia membuka mulut Hupak Leng sudah meloncat bangun. Mari kita berangkat serunya kepada Kok Hans yang sambil tertawa. Kok Hans yang bangun berdiri berjalan bersama-sama suaminya menuju halaman belakang. Biauk Soalan termenung sejenak kemudian dengan mengikuti dari belakang kedua orang itu berjalan keluar dari pondok. Pondok rumahnya ini dibangun bersandar pada dinding gunung setelah berjalan melalui pintu muka sampailah mereka di sisi dinding tersebut. Seluruh gunung penuh ditumbuhi pohon syong pohon bambu serta rumput hijau yang subur tak kelihatan jalanan kecil yang menuju ke arah gunung. Hupak Leng berjalan di paling depan memisahkan rumput ke samping lalu berjalan naik ke atas tebing gunung tersebut. Kurang lebih setelah berjalan sepuluh kaki tingginya sampailah dia orang di bawah sebuah batu cadas yang menonjol keluar Hupak Leng gerakan tangannya mendorong batu gunung itu ke samping kemudian mengikuti sebuah lorong kecil turun ke bawah. Melihat hal tersebut Biauk Soalan kerutkan alisnya. Hujien bisiknya kepada Kok Hans yang dengan suara lirih apa maksud kalian menyembunyikan bocah tersebut di dalam lambung gunung berbatu itu. Aku sendiri pun tidak tahu ini ide dari to aku. Sewaktu berlangsung pembicaraan tersebut merasa sudah tiba pada ujung lorong terlihatlah dua buah ruangan batu berdiri sejajar di dinding sebelah kanan di atas tanah bertumpukan rumput-rumput kering sebagai alas dan tidur terlentang seorang bocah berusia 4-5 tahunan yang berselimut tebal saat ini ia sedang tertidur dengan nyenyaknya. Terburu-buru Kok Hans yang lari menghampiri lalu berjongkok dan membelai rambut yang halus dari bocah itu. Oh oh bocah kau kurus sekali bisiknya lirih. Perlahan-lahan bocah itu membuka matanya ia memandang sekejap ke arah Kok Hans yang kemudian tertawa. Mama sudah lama benar kau tidak menengok diriku. Beberapa waktu ini aku banyak pekerjaan tak ada waktu yang terluang untuk datang kemari menengok dirimu. Bocah itu menghela nafas panjang. Aku sangat rindu dengan Mama. Wajahnya yang cilik perlahan-lahan dialihkan ke samping mendadak ia meloncat bangun dan duduk dengan tegak. Giehu kau pun sudah datang. Ehm, kita sudah ada beberapa bulan tidak berjumpa Sapa Ho Pak Leng sambil tersenyum. Aku tidak tahu sudah ada beberapa bulan tapi waktu sudah berlalu sangat lama sekali kepandaian silat yang kau wajarkan kepadaku pun sudah kupahami semua. Bocah seru Kok Hans yang dengan suara yang lembut kau tinggal seorang di sini tidak takut. Bocah itu menggeleng dan tertawa. Pada mulanya aku ada takut tapi lama-kelamaan tidak takut lagi. Biaw Syok Lan yang melihat wajah bocah itu merah bersinar dan kelihatan sangat segar hatinya jadi keheranan. Selama beberapa hari ini aku tidak melihat dia orang datang mengirim nasi maupun air teh lalu apa yang ia makan pikirnya di dalam hati. Tak tertahan lagi tanyanya kepada Kok Hans yang dengan suara lirih. Hujian setiap hari adakah orang yang datang kemari untuk mengirim nasi buat bocah ini? Tak ada. Kok Hans yang menggeleng? Agaknya bocah tersebut dapat mendengar apa yang sedang dibicarakan kedua orang itu dari balik bantalnya ia mengambil keluar dua botol porselen yang lantas ditujukan ke muka. Aku makan ini teriaknya. Biaw Syok Lan yang alihkan sinar matanya ke atas botol tersebut tampaklah di dalam botol porselen tersebut berisikan penuh dengan butiran pil warna kuning sebesar kacang kedolai, untuk sesaat tak dimengerti olehnya obat apakah itu karenanya ia membungkam dalam seribu bahasa. Inilah pil obat yang terbuat dari daging harimau beserta jinsom berumur 100 tahun yang dicampurkan menjadi satu terhadap kesehatan serta tulang-tulang bocah ini mendatangkan bantuan yang sangat besar kata Hopak Leng sambil tersenyum. Hei kesehatan bocah ini pada mulanya sangat lemah. Ditambah lagi sewaktu menderita luka parah banyak darah yang sudah hilang. Setelah menelan pil ini maka badannya semakin hari akan semakin sehat dan semakin kuat. Biaw Syok Lan melirik sekejap ke arah Hopak Leng kemudian tanyanya keheranan. Bang Chu Kau khusus membuatkan obat mujarab tersebut buatnya apa tujuan yang sebenarnya sehingga harus begitu repot-repot dan buang banyak tenaga. Mendadak terdengar bocah itu menghela nafas panjang. Giehu pernah berkata kepadaku setelah makan pil mujarab ini bukan saja badan akan jadi sehat bahkan berlatih ilmu silat pun akan mencapai sempurna lebih cepat. Dengan begitu aku pun bisa cepat-cepat menuntutkan balas buat tayah ibuku. Hei bocah, kepandayan silat yang aku ajarkan kepadamu sudah kau pahami belum coba mainkan. Satu kali untuk aku lihat perintah Hopak Leng sambil tertawa, bocah tersebut mengangguk. Bisa sih, sudah bisa cuma entah benar atau tidak bila aku salah harap Giehu suka memberi petunjuk. Badannya dengan cepat meloncat bangun sepasang telapak disilangkan di depan dada setelah itu tangan maupun kaki mulai digerakan keluar. Hopak Leng yang melihat gerakan tangan serta gerakan kaki tiap jurus serta tiap gerakan dimainkan mirip seperti apa yang ia ajarkan tempo dulu dalam hati merasa amat kegirangan sambil mengelus kepalanya ia berseru. Kau benar-benar sangat pintar jika pelajaran ilmu silat ini kau latih dengan penuh ketekunan maka tidak sampai sepuluh tahun seluruh kepandayan silatku pasti berhasil kau dapatkan semua hanya saja entah dapatkah Giehu memberi pelajaran sampai sepuluh tahun lagi. Terutama sekali perkataannya yang terakhir benar-benar bernadakan kesedihan, suasana seketika dirundung kemurungan. Kok Hansiang yang mendengar perkataan itu mendadak putar badan dan memandang diri Hopak Leng dengan sinar metu, tajam. Toako apa kau kata kenapa kau tak dapat mengajari dia orang sepuluh tahun lagi? Ia merandek sejenak setelah menghela nafas sambungnya kembali. Hehehe, sejak Toako berhasil merebut kedudukan Liok Lim Beng Cu dari seantara kolong langit kegembira ampun ikut lenyap setiap hari selalu dirundung. Kemurungan aku lihat lebih baik kau jangan menduduki jabatan Liok Lim Beng Cu itu lagi, kita lebih senang aman sentasa seperti dahulu setiap hari berlari dan melakukan perjalanan di tengah gunung yang lebat. Walaupun setiap kali ada saja kaum jago yang mengejar kita tapi itu pun hanya kadang-kadang saja terjadi. Toako bisa gembira setiap hari sama sekali tak kelihatan murung semacam ini. Hupak Leng tahu dirinya sudah memperhatikan perubahan air muka yang kelewat batas sehingga memancing rasa curiga di hati istrinya buru-buru dia pusatkan perhatian dan tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 kapan aku pernah kelihatan murung aku cuma teringat akan bocah ini? Sebetulnya ia ingin berkata bila dia orang teringat akan ayah ibu bocah ini yang menemui ajalnya dalam keadaan sangat mengerikan ia berharap dengan berkata demikian maka ia menghilangkan rasa curiga di dalam hati istrinya tetapi setelah perkataan tersebut meluncur keluar dari mulutnya mendadak. Ia teringat bahwa perkataannya ini kemungkinan besar akan memancing rasa sedih dari bocah tersebut. Karenanya buru-buru ia tutup mulut kemudian tertawa terbahak-bahak dan berusaha menutupi kejadian tersebut. Pikiran kok Hans yang masih suci bersih ia mengira suaminya benar-benar sudah teringat akan peristiwa kematian orang tua bocah tersebut tak terasa lagi ia menghala napas panjang. Hehehe, peristiwa yang sudah berlalu biarkanlah berlalu jangan kau ingat kembali persoalan tersebut. Kedatangan kita ini hari untuk menengok seng bocah seharusnya berada dalam suasana gembira dan senang. Benar timbrung biaw sioklan dari samping. Setiap hari Bengcu repot dengan urusan dan jarang mendapatkan waktu yang sedemikian bagusnya untuk mengasoh dan berkumpul. Biarlah aku pergi persiapkan beberapa macam arak dan sayur agar kalian bisa menemani bocah ini bersantap dalam gua. Hupak leng termenung tidak berbicara ia tak menyanggupi tetapi tidak pula turun tangan mencegah biaw sioklan pergi mengambil arak dan sayur. Sebaliknya kok Hans yang mengangguk sambil tertawa. Ide dari Enci sangat bagus sekali terpaksa Enci harus berlari sebentar. Sudah sepantasnya ini pekerjaan budakmu. Tidak selang beberapa saat kemudian dia sudah muncul kembali di sana dengan membawa sebuah nampan dengan empat macam sayur serta satu teko arak. Ia menghidangkan sayur-sayur tersebut ke atas batu kemudian memunahkan cawan arak dari Hupak Leng serta Kok Hon Siang. Perlahan-lahan Hupak Leng mengangkat cawan arak itu dan diangkatnya ke hadapan Kok Hon Siang. Selama beberapa bulan ini karena urusanku kau jadi terus ikut merasa khawatir dalam hati aku merasa tidak tenang, katanya sambil tertawa. Mari biar aku hormati secawan arak kepadamu untuk minta maaf. Mendadak Kok Hon Siang bangun berdiri dan lari ke arah pangkuan Hupak Leng. Sejak kali ini toh aku kembali dari tempat luaran rasanya terlalu memandang asing deriku serunya dengan manja. Aku adalah istrimu kenapa kau ucapkan kata-kata tersebut. Senyuman masih menghias bibirnya hanya saja titik-titik air matu jatuh berlinang membasai pipinya. Langit ambruk laut kering cintaku tak akan padam, sehidup semati dalam satu liang kubur yang sama. Senandungnya lirih. Hupak Leng menghela nafas panjang. Ia membelai rambut istrinya dengan hati pedih, dan pikiran kusut pikirnya. Sebetulnya aku bisa membawa istriku mengasingkan diri dari keramaian dunia dan menjalani hidup yang tenang dan tenteram bagaikan sepasang dewa-dewi. Hei kenapa ju seru aku punya niat untuk merebut kedudukan bengcu ini sehingga memaksa posisiku seperti menunggang di atas punggung harimau. Di luar tidak berhasil memperoleh kepercayaan dari para pemimpin partai besar dari dalam pun tidak mendapatkan dukungan kawan-kawan lioklim. Gerombolan iblis-iblis sakti di bawah pimpinan Hang Chiu pun sudah mulai munculkan diri ke dalam dunia Kang Ngou. Sebentar lagi seluruh dunia persilatan tentu akan kacau balau tidak karuan, kini suatu badai pembunuhan yang sangat mengerikan sudah berada di ambang pintu, dan kedudukanku mulai terjepit di tengah maju tak dapat mundur pun seram. Hei, apa tindakanku saat ini? Teringat akan kesulitan yang mulai menyelimuti dirinya semangat dalam hati pun mulai buyar. Kok Han Siang yang berada dalam pangkuan Ho Pak Leng perlahan-lahan dongakan kepalanya ke atas sambil mengusap kering air matu yang membasai pipinya. Ia berkata sembari tertawa. Toa ko hatimu sudah tidak gembira lagi. Hei, aku pun tidak seharusnya mengucurkan air matu. Mendengar perkataan tersebut kontan Ho Pak Leng merasakan hatinya bergidik pikirnya. Ho Pak Leng Ho Pak Leng tempo dulu kau adalah seorang bajingan besar yang sering membunuh orang dan manusia yang paling berdosa, semangatmu berkobar-kobar tidak takut langit tidak takut bumi, sepertinya manusia dari seantara dunia pada menaruh rasa jari terhadap dirimu. Kenapa setelah mempunyai ingatan untuk menolong manusia menolong dunia dari bahaya kau malah menunjukkan sikap yang takut semacam pengecut semacam cucu kura-kura? Mengikuti perputaran ingatan tersebut semangat jantam pun berkobar di dalam hatinya, dengan gagah ia tertawa tergelak. Siang Moai kau jangan banyak berpikir, kapan aku tidak gembira mari kita teguk arak ini. Tanpa banyak pikir lagi di teguknya isi cawan tersebut. Kok Hans yang tersenyum ia pun angkat cawan arak itu dan diteguk isinya habis. Toa kau ulang tahunmu hampir tiba. Oh oh, kau masih teringat. Tempo dulu karena setiap hari harus melarikan diri sedikit pun tak ada waktu untuk merayakan ulang tahunmu ini. Tahun ini aku harus baik-baik mempersiapkan beberapa macam sayur untuk merayakan hari besar tersebut. Jarak ini hari dengan hari ulang tahunku masih ada setengah bulan sampai waktunya kita bicarakan lagi kata Oh Pak Leng tertawa sambil melirik sekejap ke arah bocah tersebut. Selama beberapa bulan ini aku sudah banyak belajar ilmu masak-memasak semuanya sayur yang paling kau gemari. Agaknya secara mendadak Oh Pak Leng sudah teringat akan suatu persoalan yang maha berat. Siang Moai serunya sambil tertawa aku sudah teringat akan satu persoalan entah seharusnya aku lakukan atau tidak. Apa yang hendak kau rundingkan dengan diriku? Benar seseorang yang hidup di kolong langit perlukah meninggalkan sedikit kenang-kenangan buat orang-orang di kemudian hari? Sudah tentu harus, sahut kohon siang sesudah termenung sejenak. Oh Pak Leng tersenyum, kembali ujarnya. Lembah mi congkok kita bayangkan ditinggali jago-jago lioklim yang tak akan mendatangkan pandangan kurang baik bagi seng bocah ini. Mendadak aku teringat dengan seorang kawanku yang sudah beberapa tahun tak kutemui, aku ingin menghantar bocah ini ke sana. Bagaimana apakah kepandaian silat dari kawanmu itu jauh lebih kuat dari dirimu? Bukan saja kepandaian silatnya jauh lebih hebat dari diriku bahkan pandai pula di dalam ilmu perbintangan serta ilmu tanah yang merupakan satu-satunya manusia aneh yang masih tinggal di bulim pada saat ini. Lama sekali kohon siang bungkam diri dan termenung akhirnya ia menghela nafas panjang. Bagaimana kalau aku hantar dia seorang diri? Akanku tulis sepucuk surat kemudian suruh buntian seng serta soat cie masing-masing menemani diriku. Kalau begitu bukankah kita bakal berpisah dalam jangka waktu yang amat lama sekali? Hupak leng tempat termenung beberapa saat akhirnya dengan gagah ia tertawa tergelak. Haa, haa di kolong langit tak ada perjamuan yang tidak bubarji kalau aku mati seharusnya kau pun. Hidup seorang diri. Mendengar perkataan tersebut tubuh kok hons yang kontan gemetar sangat keras cawan yang ada di tangannya terlepas jatuh dan hancur berantakan. Setelah berdiri tertegun beberapa saat akhirnya ia menghela nafas panjang. Hea itu aku sampai saat ini apakah kau masih belum mengerti hatiku jikalau kau mati apakah aku bisa hidup seorang diri? Dengan pandangan yang sayuh pak leng memandangi wajah istrinya terlihatlah air muka kok hons yang kelihatan begitu mengenaskan hatinya terasa goyah sangat keras. Dengan cepat ia tersenyum. Seorang manusia hidup seratus tahun pun akhirnya akan mati juga aku cuma bicara bergurau kenapa harus kau anggap bersungguh-sungguh serunya perlahan. Walaupun ia berusaha untuk menekan nada suaranya agar tetap lunak dan tenang tetapi ia tak berhasil juga menahan kepedihan dalam hatinya terasa pandangan metu berkunang tetesan air metu jatuh berlinang. Kok hons yang bangun berdiri dan berjalan menghampiri suaminya? Toa kau jarnya lunak, aku tidak akan pergi menghantar bocah tersebut nyayarlah buntian seng serta soat jie saja yang hantar dirinya aku akan tetap tinggal di dalam lembah micongkok untuk menemani dirimu. Mendadak kau pak leng meloncat bangun dan menyeka bekas air metu di atas wajahnya. Aku masih ada urusan tak bisa lama-lama menemui kalitan lagi. Setelah menepuk pundak bocah tersebut dengan langkah lebar ia lantas berjalan keluar. Sebenarnya Biaw Sioklan ada maksud untuk menghalangi perjalanannya tetapi melihat wajah lelaki tersebut penuh diliputi keseriusan ia tak berani untuk melaksanakan niatnya. Akhirnya dengan kepala tertunduk buru-buru ia menyingkir ke samping jalan. Selama hidup belum pernah kok hansi yang melihat suaminya menunjukkan sikap yang berani kepada dirinya untuk beberapa saat ia dibuat jadi kebingungan dan memandang bayangan hu pak leng dengan pandangan mendelong. Kiranya hu pak leng secara mendadak menemukan bila sikap istrinya yang lemah lembut itu ia tak berani duduk lebih lama lagi dan buru-buru meninggalkan tempat itu. Ia merasakan beribu-ribu persoalan beratus-ratus macam kemurungan bersama-sama mengalir keluar memenuhi benaknya kendati ia adalah seorang yang cerdik tak urung dibuat kebingungan juga. Setelah berjalan keluar dari dalam gua dan tertiup angin gunung yang dingin kesadaran pun perlahan-lahan pulih kembali seperti sedia kalah. Mendadak hatinya rada bergerak diam-diam pikirnya. Selama ini Hang Susyok paling banyak akal, ia sengaja mengirim sute untuk kirim surat kelembah mie congkok. Sudah tentu secara diam-diam ia membuat persiapau pula kalau aku memang berniat untuk menolong seluruh dunia. Kang Ou kenapa tidak tempuh bahaya untuk menghadapi pertemuan puncak para iblis dan cari keterangan tentang siasat licik yang sedang mereka susun di kemudian hari ada kesempatan bagiku untuk bikin persiapan-persiapan.